Pada fase akhir remaja di sekitar usia 18 tahun, mulai ditandai dengan tercapainya kematangan fisik secara sempurna dan perubahan psikososial, seperti identitas dirinya makin kuat. Mereka juga sudah mampu memikirkan ide-ide dan mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Remaja juga mulai menghargai orang lain, memiliki konsistensi terhadap minatnya, bangga dengan hasil yang dicapai, selera humornya juga berkembang dan emosinya juga jadi lebih stabil. Ketika memasuki masa pubertas, orang tua perlu memberi pemahaman kepada remaja bahwa pubertas berarti fungsi reproduksi mereka sama seperti orang dewasa pada umumnya. Artinya, bagi remaja putri, dia sudah dapat hamil. Sedangkan pada remaja pria, ia sudah memiliki kemampuan menghamili, sehingga mereka perlu didorong untuk berpikir panjang mengenai resiko dan konsekuensi dari perbuatannya. Orang tua perlu memberikan pendampingan terus-menerus karena kemampuan berpikir remaja yang masih belum matang. Remaja perlu diberi pemahaman bahwa risiko hubungan intim adalah bisa hamil yang memberinya konsekuensi harus bertanggung jawab terhadap kehadiran manusia lain, yakni janin anak yang dikandung. Tentu saja, tanggung jawab di sini tidak berhenti hanya sampai bayi lahir, melainkan berlanjut dengan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, dan mendidiknya. Orang tua dapat memberikan gambaran kepada remaja mengenai tanggung jawab semacam ini dengan cara memberinya tanggung jawab untuk mengurus adik selama beberapa waktu, misalnya, selain tetap belajar bertanggung jawab untuk belajar dan mengurus rumah tangga. Dengan demikian, remaja dapat memperoleh gambaran nyata mengenai konsekuensi melakukan perilaku seksual terlebih hubungan intim sebelum menikah. Terima kasih telah menonton!